Sama surfing Surfingnya pun juga Oh kan walaupun dari Bali ya Orang langsung bikin wah ini jago surfing bisa di pantai Tolong mak Orang berpikirnya seperti itu Fajar ini gak tau nih Tiba-tiba Fajar ini jadi kayak Fajar Sad Boy ya Tiba-tiba sakit hati Karena ada masalah Sama pacarnya Yang dia sangat cintai Dan dia sangat sayangi Jadi jadilah nanti Jadi Fajar Sad Boy Eh cumi baru dateng Halo Itu kamera Itu kamera Iya pas Iya Oh oke karakter Fajar itu Ya dia sangat sayang Sama neneknya Karena neneknya tuh Satunya orang tua yang dia punya Terus Fajar juga pekerja kelas Dia orang yang ringan tangan Buka bantuan orang lain Terus dia juga orang yang sayang banget Lulus sayang sama Pacarnya Yaitu Farisya Itu nanti di episode 4 Ada bocoran sedikit juga Dimana kita ada konflik Terus Fajar menjadi Fajar Sad Boy Terus kalo Fajar ke 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 Cumi Itu agak beda Jadi dimana kalo aku ketemu dia Aku harus Anada aku harus agak tinggi Kayak selolah Aku kesel banget Aku bunci banget sama dia Aku gentle banget sama dia Jadi terjadilah Cibubur Cumi dan ubur-ubur Apakah karakter Fajarnya sih Terus karakter Oh kalo karakter Ya 11-12 sama aku juga sih Orangnya banyak omong Banyak omong ya Banyak omong ya Freak ga sih? Bucin terus pekerja Oh asetnya bucin emang? Iya engga deh kurang Semuruh Loh banyak nih ngakuin Terus Abis itu Ya 11-12 lah Kecuali yang marah-marahnya itu ya Sama Senja Corea gitu kok Aku sama Kalista tuh Wih udah Udah Sweet banget ya? Friend banget Udah best friend banget sama dia Udah best friend banget sama dia Udah bisa melihat masa lalu juga 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 Seru sih sebenernya Karena ini pengalaman baru juga buat aku Aku ga pernah main project apapun Yang berhubungan dengan fantasy So it's the first time for me juga Dan menurut aku ceritanya menarik Jadi kayak I just have to get along with it Aku ngeliat ada 11-12 juga Antara Senja sama Kalista Apanya? Apanya? Yang bisa melihat masa lalu ya Iya Kalau Senja itu bisa melihat masa lalu Kalau Kalista itu susah melupakan masa lalu Memang begitu Kalista? Engga sih Engga ada masalah saya Melupakan siapa ya Nyok? Siapa ya? Siapa ya? Oh ya Senja itu cheerful banget Bener-bener kayak anak Gadis polos yang baru masuk kelas 1 SMA Yang kayak masih Apa-apa tuh happy-happy Semuanya tuh kayak seneng-seneng Terus tiba-tiba dia dapat kekuatan Dan dia harus Belajar gimana caranya dia harus mengedalkan Sulit apa buat mendalami perannya? Untuk mendalami perannya mungkin Sulitnya itu cuma untuk menguasai Apa yang harus kita puasai sih Karena dia itu adalah salah satu atlet ice skater Dia sangat jago sepatu roda juga Dan kita harus belajar disitu Kita harus belajar ice skating Sama sepatri keladisa disini Kita sama-sama belajar Dan sulitnya itu cuma ya Kita jatoh-jatoh Jatoh-jatoh ya Banyak Banget luka-lukanya di kaki kita itu Kalau misalnya ini kamera di pen kebawah Itu kayaknya kaki itu Udah rusak ya Kita cuma dikasih 5 jam Kurang lebih 5 jam Jadi 5 kali pertemuan Satu pertemuan cuma 1 jam Udah bisa lancar atau Lancar sih bisa ya Lancar banget Mereka berdua langsung lancar Tapi trik-trik itu belum terlalu jago Bukannya kamu yang muter-muter kan? Iya muter-muter Dia juga muter-muter Tapi pas muter-muter jatuh Mereka muter-muter yang aja Yang gitu dong Kalau Nyo ada pengalaman unik juga Selain tadi yang ice skating Oh banyak banget pengalamannya Sama surfing Surfing Surfingnya pun juga Aku kan Walaupun dari Bali ya Orang langsung bikin Wah ini jago surfing Bisa di pantai ini Tolong Cuma orang berpikirnya seperti itu Cuma akunya Jangan suka dong Cuma akunya itu Balinya Terkurung di museum ya Dari kecil ya Nyo ya Gak pernah pernah pantai Aku tuh tipe Balinya agak Bukit sedikit Di daerah Ubud Jadi Ya kalo ke Bali tuh Lebih ke steady Di satu tempat Agak jauh dari pantai Terus pengalaman surfing Berenang yang Kedalaman 3 meter juga Sampai aku Gak kuat gak kuat Nafasku pendek Terus ada yang ada underwater Sebenernya kan malam juga kan Didur kan Jadi Kalista banyak bantu aku Selain itu Ice skating Plus juga belajar Hoki Itu semua di On the set Jadi dimana Sebelum take Aku belajar dulu Dikas ke Sepantaran Tapi untungnya aku Pas kecil dulu Pernah beberapa kali Untuk main ice skating Bacar ice skating Jadi mungkin Memori-memori itu Dan pengalaman itu Aku pakai sedikit-sedikit Kali biasa Alasan kalian ketiga Buat tema proyek ini Apa sih? Oh kalo aku tentunya Karena pas itu Ditawarin nih Lawan main siapa? Kalista Aurum Waaah Iya loh Akhirnya Jadi maksudnya Ya itu juga berpengaruh Berpengaruh yang besar Banget soalnya Intinya kan Kita harus bangun chemistry Kalo sama pemain Baru lagi Pemain yang belum mau kenal gitu Contoh Bukan Kalista Harus bikin chemistry lagi Harus biasanya Kita ngobrol Ya ngomong apa Kita responnya gimana Terus Dia Marah Kita juga responnya Gimana gitu Tapi kalo sama Kalista Aku mikir soalnya Di BISC kita udah sering ya Udah sering ya Udah sering ya Sampai capek gak? Lihat putasan sama lain Sampai udah capek Lebih ke nek gitu Sebenernya Cuma Karena chemistry itu Mungkin sudah ada ya Chemistry diantara kita Jadi lebih mudah untuk Shooting Kemarin pas shooting Saat kita Adegan Apa? Ribut-ribut gitu Sudah hatam Sudradara gak pernah ngatur Kita kayak Nanti lebih gini Nanti lebih gini Nanti gini Sudradara langsung Mainkan Udah tinggal mainkan Kalian berdua Mau gimana Kalau Kalista sendiri Selain itu Ya kita kan udah jawab Selain itu aku tambahin ya Mungkin karena Ini pengalaman yang Seru banget buat aku Karena aku dari dulu Gak pernah kesampean Untuk bisa main ice skating Dan sekarang aku dapet peran Yang bener-bener jago Main ice skating Jadi aku kayak langsung Aku pengen banget Terus ada sedikit fantasinya Tapi yang masih masuk akal gitu loh Kayak Kemampuan retro kognitif Yang bukan yang kayak Terbang atau apa segala macem Tapi kayak Emang masih ada Masuk akal Dan masih ada penjelasan ilmiahnya Sebenernya Jadi Seru aja gitu Kayak tantangan baru Apalagi kita ceritanya Enak muda lagi Kemarin kita ceritanya Nika-nika capek deh Kalau tidak Sebenernya kan Udah lebih dewasa ya Konfliknya tuh Lebih ke konflik Matangga Mungkin anak dewasa Tapi kalau sekarang itu kita Bernostalgia lagi Jaman-jaman kita SMA Jati cintanya gimana Percandaannya gimana Dan konfliknya pun juga Konflik yang berbeda Dari Berbeda yang sebelumnya Gak tuh sepertinya Gak tuh sepertinya Gak tuh sepertinya Ya kalau aku Jujur ini baru pertama kali Sinaton aku Stripping aku mulai Dan aku mau mencoba hal baru Jadi Sama juga kayak Kalista Aku sebelumnya Belum pernah mencoba Kayak ice skating Banyak-banyak adegan Banyak-banyak adegan